hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat maruah koi gimana keadaan kalian semoga dalam keadaan sehat wala fiak dan selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke lanjut kita di video kali ini saya ingin berbagi informasi sedikit dan tentunya saya akan mereview tentang hasil keeping yang saya lakukan di kolam mini saya ini jadi ikan koi nya seperti pasti apa yang akan kita review di video kali ini sebelum kita lakukan review yang baru menemukan channel saya maruah koi bisa dibantu subscribe terlebih dahulu Oke sobat maruah koi jadi ikan yang akan saya review di video kali ini jenisnya soa asalnya impor ikan ini famnya isa koi fam jadi di bulan Agustus terakhir tanggal 31 itu saya ukur masih 34 cm kurang lebihnya dan ikannya seperti ini ya sobat maruah koi ini di bulan Agustus tanggal 31 2022 ini masih ada dokumennya jadi ini awal di for naikan ini ya sudah ada perkembangan buat punuknya tentunya nah di bulan Desember ini ya sekarang saiznya sudah 42 cm nah jadi ada kendala sedikit karena di bulan Oktober itu saya lakukan proses pemijahan dan ikan ini termasuk menjadi pejantan ya mantap ya sobat maruah koi nah jadi ketunda kurang lebihnya ya satu bulan dah dia tidak makan kuasa nah jadi kita akan review nih sekarang di bulan Desember ini untuk ikan ini hasilnya gimana mantap bukan setelah saya keeping kurang lebih dua bulan dah optimal untuk pus pakan nah kebetulan ikan ini jendernya atau jenis kelamin jantan karena ikan jantan ini sangat-sangat perlu ekstra kita ya kalau mau keeping bener-bener ya buat pemberian pakan harus rutin dan tentunya konsisten waktu itu itu selama satu hari itu full buat pakan sampaikan bener-bener tidak mau makan ya Nah ikan ini jantan dan sangat-sangat sulit lah untuk dibentuk bodi agar bulgi namun di sini bisa kalian lihat sendiri hasilnya seperti dan untuk unuknya juga sudah agak sedikit nampak kelihatan sekali ya yang di video sebelumnya di bulan Agustus masih rada-rada samar untuk punuknya dan ini sudah mulai tampak menonjol di kepalanya itu bisa kalian lihat sedikit ada benjolannya itu punuk ya Sobat Marokoi naikkan ini memang lumayan makanya rada kenceng ya jadi buat prospek kedepannya bisa dimaksimalkan tentunya dan untuk pola bisa kalian lihat ya di sini ya pola soa ini bercermin kepada pola Kohaku dimana beninya ya sedikit lumayan lah kalau saya bilang dari kepala bodi punggungnya serta sampai ekor itu beninya totol-totol nih mantap nah ini pola-pola Kohaku dan suminya ya ada di mulut tentunya itu sebagai ciri kasua dan kalau bisa itu membentuk petir ya di kepala nah ini ya saya bilang lumayan lah ikan ini Sobat Marokoi dan prospek punuknya ini tuh sudah umum nampak jelas dan tentunya buat kedepan ikan ini pasti lumayan bagus buat di keeping jadi saiznya di bulan Desember ini sudah di 42 cm Sobat Marokoi untuk motogoro kanan kiri ada semua itu bisa kalian lihat motogoro warna hitam di sirip dayungnya nah ini sebagai pemanis ya buat si ikan soa ini dan tentunya kalau pakan disini saya menghabiskan untuk super safe saya habis 10 kg di bulan Agustus kalau nggak salah itu saya kasih super safe 10 kg dan selanjutnya saya lanjut buat pakan harmoni ini jadi super safe dan harmoni untuk pakan lokal tapi ya hasilnya bisa kalian lihat sendiri ya Sobat Marokoi seperti ini hasilnya nah ini keeping dua bulan maksimal saya push pakan karena di bulan Oktober dia tersendat untuk jadi pejantan buat saya breeding ya di waktu Oktober itu dan untuk siroji nya di sini bisa kalian lihat juga lumayan bagus siroji warna putihnya daripada soa ini ya lumayan terang lah nah kebetulan ikan ikan ini memang ya sangat-sangat lumayan buat makannya lumayan rakus jadi ya sesuai dengan dia makan ke bodinya tuh jangan lihat nih ikannya pas saya push pakan saya ambil buat saya review Bapak nih bisa kalian lihat ya untuk punuknya itu sudah mantap jadi untuk punuk ini ya sebagai edukasi aja pengetahuan buat ikan kalian khususnya jika keeping ya di size 30-an lah 30 cm itu sudah ada biasanya untuk tanda-tanda dia bisa berpunuk atau tidak karena ikan ini jantan dan sangat sulit sebenarnya buat membentuk bodi biar bulgi ataupun berpunuk karena itu ya tergantung kalian cara merawatnya dan tentunya bisa kalian tonton-tonton lagi untuk cara saya agar ikannya bisa berpunuk seperti ini banyak sekali sudah video yang saya upload dan tentunya bisa kalian tonton-tonton lagi ya Sobat Malakoy nah mungkin seperti ini untuk ikannya kita akan review kembali di dua bulan berikutnya apakah semakin bagus untuk ikan ini ataukah biasa-biasa saja jadi dia bisa kalian lakukan treatment-treatment yang sudah saya informasikan di video sebelumnya bisa kalian tonton lagi ya Sobat Malakoy mungkin videonya cukup sekian dulu jika dirasa video ini bermanfaat silahkan buat subscribe dan like channel marwakoy wabillai taufiq walidayah wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video jauh selamat menikmati